Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menonaktifkan mode baca di perambanan handphone Samsung. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menyembunyikan perhatian jauh pesan WhatsApp. Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi untuk menonaktifkan mode baca, ataupun mengaktifkan mode baca di handphone Samsung, itu caranya cukup mudah banget. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini belum saya aktifkan untuk mode bacanya. Nah, untuk mengaktifkannya itu ada dua cara. Cara pertama, teman-teman langsung buka aja pada panel menu yang atas. Di situ akan ada namanya Blue Light Filter atau A Convert. Nah, yang seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik saja untuk mengaktifkan. Maka, tampilan layarnya akan menjadi agak menguning gini ya teman-teman. Ini supaya mata kita saat membaca itu jadi lebih nyaman melihatnya. Karena cahayanya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, pastinya mata kita menjadi lebih aman dan juga nyaman saat kita membaca. Ya, mungkin buat teman-teman yang suka membaca lewat handphone yang dalam waktu yang cukup lama, teman-teman bisa gunakan cara ini supaya teman-teman matanya lebih terjaga. Untuk cara menonaktifkannya tinggal teman-teman tap lagi. Untuk cara lainnya yaitu teman-teman bisa mengaktifkannya melalui pengaturan di handphone Samsung teman-teman. Kita buka settings. Kita buka pengaturan di handphone kita. Setelah itu teman-teman pilih pada menu display atau tampilan. Di situ akan langsung terlihat namanya Blue Light Filter. Di situ teman-teman bisa aktifkan toggle-nya. Nah, maka ini sudah aktif ya. Jika teman-teman ingin menonaktifkannya kembali, tinggal teman-teman geser toggle-nya untuk dinonaktifkan. Nah, di situ juga kita masih bisa mengatur brightness atau kecerahan dari layar handphone kita ya teman-teman. Gampang banget kan teman-teman caranya? Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara menonaktifkan mode baca di perambanan handphone Samsung. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.